Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat sejahtera ya teman-teman Bagi disini yang mau melakukan kenaikan limit dari akulaku Caranya sudah ada di video di deskripsi ya teman-teman Terbukti ampuh ya Nah di video kali ini saya akan nge-share ya Bagaimana caranya untuk mempertahankan limit akulaku Nah pertanyaannya Bang kenapa sih limit dari akulaku itu selalu turun ya Nah disini ada beberapa sebab ya Limit akulaku turun ya Kebetulan saya itu minjam di dana cicil ya Dana cicil saya sudah aktif dan turun buka Dan disini sudah ada tagihan sebesar 538 Untuk bulan Mei ya teman-teman Nah khusus pinjaman dari tunai ini biasanya Akan aktif ya bila dana cicil sudah dibayar Seperti itu Ada sebab ya limit akulaku turun Yaitu nomor 1 ya Nomor 1 setelah pembayaran lunas ya teman-teman Sudah melunasi yaitu melunasi cicilannya Misalkan ini cicilan Kita itu sudah lunas ya teman-teman ya Sudah lunas jangan langsung dipinjamin lagi ya Akulakunya Itu poin nomor 1 Kenapa karena kalau sudah pinjam Terus kita pinjam lagi Nanti limitnya akan turun ya Bahkan ditolak teman-teman Nah kenapa karena disini Kredit poinnya itu masih kecil teman-teman ya Kredit skor poin dari akulaku Nah caranya gimana cukup kita belanja ya Di akulaku misalkan kita hanya beli pusat ataupun top up tagihan BPJS Kalau mau beli barang ya minimal beli barang yang DP 0% Itu ya salah satu untuk menaikkan skor kredit dari akulaku Dan bayarnya itu harus tepat waktu Nah nomor 2 limit dari akulaku itu berkurang biasanya teman-teman Disini teman-teman itu pembayarannya itu terlambat ya teman-teman Pembayar anda mau dana cicil ataupun dana pinjaman tunai Telatnya gimana bang Biasanya itu telat 1 hari sampai dengan 5 hari Maka kredit skornya itu langsung berkurang teman-teman ya Nah kenapa? Karena pihak akulaku mendeteksi bahwa kredit kita itu jelek ya Pinjamannya itu pembayarnya selalu telat Seperti itu Nah untuk memperbaikinya sangat mudah teman-teman Untuk memperbaiki dari skor kredit Yang pertama kalian bisa beli Barang yang handphone ya Misalkan aretail Itu cara ampuhnya ya teman-teman Nah yang kedua Teman-teman cukup beli itu barang dengan DP 0% Ataupun barang yang murah-murah ya Misalkan disini ada playsell ya Ini Rp9.000 ya Nah teman-teman lakukan ya Beli Rp9.000 ini sebanyak Misalkan 1 bulan 3 kali Nanti kalau kalian itu skor kreditnya bagus Tandanya gimana bang? Tandanya seperti ini ya teman-teman Kalian back disini misalkan saya mau Bayar pulsa ya Bayar pulsanya misalkan nomor XL saya ya teman-teman Nah yang ini Terus pembayarannya menggunakan Shopee Payletter ya Pembayarannya menggunakan Akulaku Payletter Maksudnya seperti itu Kita tinggal klik Nah disini ada tulisan teman-teman Saat ini produk yang dipilih Tidak dapat menggunakan cicilan Artinya apa bang? Artinya skor kredit dari Akulaku itu sedang turun teman-teman ya Sedang turun dan kalian sudah menggunakan Nomor ini isi pulsa itu sudah terlalu sering Nah itu kalian hindari ya teman-teman Artinya kalian harus belanja cash terlebih dahulu Nah seperti itu ya Misalkan kalian isi pulsa nih Tiba-tiba tidak bisa menggunakan Payletter Nah cara untuk mengobatinya itu dengan belanja cash teman-teman ya Atau belanja menggunakan Payletter Seperti itu Ya belanjanya mau yang murah-murah saja ya teman-teman Disini banyak sekali yang lagi promo di bulan Ramadan Terus disini ada nomor tiga teman-teman Kenapa limit akulaku turun ya teman-teman Biasanya limit akulaku turun itu tidak ada transaksi di akulaku teman-teman ya Tidak ada transaksi dalam jangka 1-2 minggu Nah saat waktu itu artinya limit kalian naik turun ya Ini yang saya alami Misalkan disini limitnya 900 turun jadi 300 Jadi 600 turun lagi jadi 300 Dan disini bakalan naik turun Nah untuk menaikannya teman-teman Biasanya ada tips yang nomor 4 yaitu Kalian Payletternya harus bisa digunakan ya Misalkan udah belanja nih sebulan Nomor 1 belanja barang yang 9.000 perak Nomor 2 Bayar tagihan Nomor 3 Nah ini nomor 3 teman-teman Kalian biarin akunnya itu selama maksimal 3 minggu ya Maksimal 3 minggu Minimal itu 2 minggu Maka waktu ini limit kalian akan naik ya Yang sudah saya jabarkan di video sebelumnya Nah limitnya gimana bang Nanti limitnya itu 300 Jadi 600 1,2 1,8 Nah Jika 1,8 ini Kalian cek tiap hari Dalam jangka waktu udah 2 minggu nih Nggak naik turun limitnya 1,8 Terus Artinya score credit kalian bagus ya Kalian bisa mengajukan di limit yang 1,8 Nah disini Kalau misalkan Pembayaran Payletter lunas Pinjaman lunas Nah baru disini Dana cicil itu akan terbuka ya Nah rahasianya seperti itu Kalaupun dana cicil ingin terbuka Kalian jangan menggunakan pinjaman tunai ya Jadi ada 2 cara ya Kalian mau membuka dana cicil Atau menaikkan pinjaman Dari dana tunai Seperti itu ya Nah itulah cara-caranya Untuk menaikkan limit Dari pinjaman dana tunai Dan di video ini Saya mengulas ya Kenapa sih limit dari pinjaman Aku laku selalu naik turun Atau berkurang Nah kira-kira seperti itu ya Yang sudah saya jelaskan Karena kalian mungkin terlalu cepat membayarnya Dan terlalu lambat untuk membayar tagihan Semoga bermanfaat Videonya cukup sampai disini dulu Apabila kurang paham Silahkan videonya diputar ulang ya Dan kalian tinggal cek di playlist Youtube saya Di playlist aku laku Sudah lengkap ya Cara untuk menaikkan limit Membuka dana cicil Dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh